Intro Longsor terjadi di kawasan perumahan Talang Sari, klaster Dahlia RT5, Kelurahan Tanah Merah, Samarinda Utara, pada Rabu, 27 Januari 2021, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Akibat longsor tersebut, salah satu rumah mengalami kerusakan cukup parah, yakni rumah milik warga Panji Ardiaksa, blok A nomor 1. Sebagian jalan kompleks dan pagar beton rumah warga mengalami kerusakan akibat pergerakan tanah secara tiba-tiba. Hal itu juga membuat listrik di kompleks padam selama 3 jam. Menurut Ari, ketua RT5, saat ini yang menjadi kendala adalah air. Sementara, bantuan dari BPBD Samarinda sesuai yang dikoordinasikan dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan, hingga hari ini belum ada kejelasan. Jalan ini sebetulnya jalan bentuk, berhubung kejadian kita musibah longsor, maka akses ini kita buka lagi. Ini kan akses sebetulnya jalan untuk pabriknya. Sekarang jalan ini dari satu-satunya sekarang, dan kita minta di sana sudah tidak dipungsikan lagi. Kemungkinan kita setelah hasil survei dari tim PUPR dalam perumah dan permukiman, itu akan dihadapkan rapat bersama developer pemerintah kota dengan aparat desain. Itu kemungkinan ya minggu-minggu ini sudah ada realisasi hasil pertemuannya tersebut. Tapi kami juga menghimbau dengan developer untuk kerjasamanya membenahi lah. Ini sampai sekarang sih sebetulnya masih tanggungan mereka perumahan ini. Ini kejadian tanggal 27 Rabu, itu sekitar jam 12. Kebetulan juga tidak ada, alhamdulillah tidak ada perubahan sama sekali. Rumah Pak berapa? Rumah yang sementara, yang parah itu teman satu, ini jalur ini jalur, dalam poros masuk dari kluster, di blok A nomor 1 atas nama Panji Baradi Aksa. Beliau juga satu keluarga dengan mungkin lima orang. Ya, sekitar nggak sampai tiga jaman lah. Mata yang narobohkan telekom sama tiang listrik. Alhamdulillah listrik langsung disurvei sama PLN, sore sudah bisa menyala lagi. Hanya cuma air, air kita, karena WTP kita di sini, mungkin sekitar dua-tiga hari baru berjalan lagi. Hanya cuma bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini juga mereka sudah ninjau, kelurahan dan kecamatan, tapi sampai hari ini belum ada kabarnya. Apakah mereka koordinasi dulu dengan Pemkot, saya kurang tahu. Saat ini, warga perumahan masih khawatir apabila longsor merambat luas. Mereka juga berharap developer perumahan ikut bertanggung jawab dalam bencana longsor tersebut. Herdi Kaltim Tara TV melaporkan.